Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada nandanya ya adikmu? Kalau punya ini biasa gitu, jadi ngomong aja nandanya Sama kayak adiknya tadi ya? Baik bapak ibu, terima kasih sebelumnya Bersedia menghadirkan saya disini sebagai divan juri Dalam seleksi, seleksi alurisi penyanyi tunggal Siswa-siswi sekolah dasar Sekecapatan Gawrurno Yang nantinya akan dilombakan kembali di Bujimeguru Ya, mewakili kecapatan Gawrurno Sebelumnya boleh saya cerita sedikit ya? Kalau saya melihat adik-adik disini semua, saya jadi ingat Iya, saya jadi ingat masa lalu Ya, jadi mungkin adik-adik yang tidak tahu Dulu, mungkin gak tau nama saya, nama saya Mbak Ewen ya Dulu, saya sama seperti adik-adik yang ada disini Ikut lomba nyanyi SD Waktu itu acaranya pekan waraga dan seni, kor seni gitu ya Ya, itu dulu ikut pertama kelas 3 SD Ya, tidak ada, belum ada karaoke, belum ada musik, belum ada apa Jadi, mentahan betul ya Ya, hanya nyanyi saja Waktu itu Alhamdulillah, waktu pertama ikut sudah langsung juara 1 Untuk kecapatan Gawrurno Mudah dikirim ke Bujimeguru Tahun berikutnya ikut lagi Juara 1 lagi Waktu kelas 4 nya Tahun ketiga berikutnya ikut lagi Juara 1 lagi Masa Pak Ibu Cunogoro juga juara 1 Ya, ini sedikit cerita tentang waktu SD ya Jadi jangan kecil hati Saya dari SD yang pelosok Bu Gak terkenal SD nya Gak apa-apa ya Jadi meskipun dari pelosok desa manapun Itu yang langannya bisa nyanyi Ya, bisa nyanyi Ya, bukan karena dari desa atau dari kota Ya, jadi buat adik-adik yang Dari mana aja temennya Siapa tau ada yang bisa nyanyi di sekolah Sama-sama diajak Ya, diajak untuk Ayo latihan nyanyi Ayo ikut lomba nyanyi Karena kita gak tau Ya, kita bisa menjuari apa Kita bisa sampai dimana Nah, kemudian kalau cerita pengalaman lagi Gara-gara ikut lomba nyanyi por seni Tingkat SD itu Terus jadi berani Ikut lomba nyanyi yang lain Akhirnya ikut lomba karaoke tingkat desa Itu Ikut lagi lomba karaoke tingkat kabupaten Eh, ternyata kok menang lagi Ya, jadi akhirnya lama-lama Dari satu, dua, tiga Terus dilatih, terus dilatih Akhirnya lama-lama semakin terpukuk Dan semakin terkenal waktu itu Mungkin bisa dibilang terkenal ya Pak Yoki Betul, saya betul Masih hidup saya masih hidup Jadi sampai diundang menyanyi Di instansi, bahkan diundang nyanyi di Agustusan Diundang nyanyi di Kabupaten Itu bisa sedikit banyak waktu itu Lumayan merhasilkan deh Jadi di luar dari sekolah Sekolah tetep nomor satu, tetep belajar Tapi yang namanya hobi menyanyi perlu dikembangkan Oke, kemudian satu lagi keunggulan menyanyi Yang menurut saya sangat terpengaruh di pekerjaan Mungkin Bapak Ibu juga yang mengajar di sini Hanya melihat penyanyi, hanya menyanyi saja Tapi sebenarnya banyak beberapa lini pekerjaan Yang kalau kita punya skill tertentu Bisa menyanyi atau olahraga Harusnya kita tidak masuk di pekerjaan itu Kita bisa masuk Tuh Jadi, rekomendasi Jadi, kita punya sertifikat-sertifikat penghargaan Menyanyi Penghargaan olahraga Apalagi ya Penghargaan Pencah silat mungkin Keahlian-keahlian seperti itu Ternyata Di saat-saat seperti ini Justru menjadi Perguruan untuk perusahaan Menerima pekerjaan Ya, jadi itu Itu rahasia kecil yang sebenarnya Besar ternyata pengharungnya Padahal Nilainya pas-pasar misalnya begitu Tapi ternyata bisa Masuk ke pekerjaan itu Karena ada lampirannya itu tadi Banyak sekali Bahkan PT-PT yang besar ya Seperti jarum PT apa Itu mereka punya atlet tersendiri misalnya Punya kontingen tersendiri Kalau Seharusnya tidak bisa masuk ke PT itu Tapi punya keahlian Malah bisa masuk Jadi ada baiknya Kalau seharusnya Bapak Ibu Mulai memupuk Putra-putrinya Mulai Sekolah dasar ya Untuk bisa Berprestasi Ini Kemudian saya ada Beberapa catatan Boleh gak Pak Ibu Jadi ini saya berbicara tentang teknis menyanyi ya Mungkin ahli-ahli yang disini Bisa sedikit banyak mengambil pelajaran ya Saya gak menggurui Kita hanya berbagi saja Berbagi pengalaman saya saja Yang pertama Sebelum menyanyi Usahakan untuk Mempelajari Nada aslinya Jadi Misalkan Nada asli Lagu itu di Dominfa Maka Harus jatuh di Dominfa Tidak boleh Jatuh di nada lain Jadi semisal banyak sih lagu-lagu sederhana yang salah diajarkan Karena nada dasarnya Nada awalnya diajarkan salah Jadi ketika lomba Kita dihadapkan Nada lomba ya Bukan hiburan ya Lombanya nih Sebagus-bagus suara anda Suaranya sebagus apapun Kalau nadanya tidak Sesuai dengan notasinya Maka nilainya akan jatuh Jadi kadang ada beberapa yang bertanya Itu suaranya bagus kok gak benar Nadanya sama partiturnya itu beda Tidak duduk pada notasinya Betul Tidak duduk pada notasinya Ya Ini di luar falas ya Bu Ya Fales ada sendiri Tapi ada yang Memang mempelajarinya sudah salah Dan itu karena lagu itu Dilombakan Dan itu pakem Benar-benar memang harus nadanya itu Dan itu Tidak duduk pada notasinya